Intro Materi Kuliah Hukum Ketenaga Kerjaan Topik ke-22 dari 60 Topik Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu atau PKWTT Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep 100 MENVI 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau Kep Menakertrans 100 Tahun 2004 Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. PKWTT dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan dan tidak wajib mendapatkan pengesahan dari instansi ketenaga kerjaan terkait. Jika PKWTT dibuat secara lisan, maka klausul-klausul yang berlaku di antara mereka, antara pengusaha dengan pekerja, adalah klausul-klausul sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. PKWTT dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan. Selama masa percobaan, pengusaha wajib membayar upah pekerja dan upah tersebut tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. Beralihnya status PKWT menjadi PKWTT. Pasal 59 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwasannya Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu atau PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun, pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau PKWTT, bila mana PKWT yang dijalankan oleh pengusaha atau pekerja ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Sifat dan bentuk pekerjaan yang dijalankan pekerja tidak termasuk PKWT sebagaimana dimaksud dan diatur Ayat 1 Pasal 59 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. B. Pekerjaan yang dilakukan bersifat tetap. Artinya sifat pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang harus dilakukan terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. C. Jangka waktu perjanjian kerja melebihi 2 tahun atau lebih. D. Perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja melebihi batas waktu 7 hari sebelum perjanjian kerja tersebut berakhir atau si pengusaha yang mempekerjakan pekerja PKWT tersebut tidak memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang jangka waktu PKWT-nya secara tertulis kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan. E. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama dan atau pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu tersebut dilakukan lebih dari 1 kali atau lewat 2 tahun. Sebagai tambahan, menurut Pasal 15 Kep Menaker Trans 100 tahun 2004, PKWT dapat berubah menjadi PKWTT apabila A. PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja. B. Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam jenis pekerjaan yang dipersyaratkan, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja. C. Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru menyimpang dari ketentuan jangka waktu perpanjangan, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan. D. Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut. E. Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja dengan hubungan kerja PKWT sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, maka hak-hak pekerja dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PKWTT. Karakteristik perbedaan PKWT dengan PKWTT Ketentuan PKWT 1. PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun. 2. Pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 3. PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap atau jangka waktunya tidak dibatasi. 4. PKWT dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun. 5. Perpanjangan PKWT hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun, diatur dalam Pasal 59 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 6. Pembaharuan PKWT boleh dilakukan 1 kali, sesuai jangka waktu sebelumnya, paling lama 2 tahun. Diatur dalam Pasal 59 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 7. Upah dibayarkan sampai batas berakhirnya jangka waktu perjanjian, diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 8. Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat 1. 9. Pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. 10. Pihak yang memutuskan hubungan kerja, dalam hal ini pekerja yang mengundurkan diri diwajib mengganti kerugian kepada perusahaan. 11. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ayat 1 Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Ayat 2 dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum. 12. Tidak ada PHK karena tidak ada masa percobaan. ketentuan PKWTT 1. Digunakan untuk pekerjaan sifatnya tetap 2. Dilakukan dengan surat pengangkatan atau pembuatan perjanjian kerja 3. Hak pekerja meliputi uang pesangon atau UP plus uang penghargaan masa kerja atau UPMK plus uang penggantian hak yang seharusnya diterima atau UPH. Hal ini diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 4. Dalam hal terjadi pengutusan hubungan kerja pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon atau UP dan atau uang penghargaan masa kerja atau UPMK dan uang penggantian hak atau UPH yang seharusnya diterima berdasar perhitungan PHK 5. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima atau UPH plus uang pisah atau UPES 6. Pasal 60 Ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Perjanjian Kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan. Perbedaan isi kontrak PKWT dengan PKWTT 1. PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja 2. PKWT mencantumkan masa berlakunya perjanjian kerja dengan menyatakan waktu tertentu sesuai musim atau berakhirnya proyek DAL sedangkan PKWTT tidak perlu mencantumkan sebagaimana dalam PKWT 3. Dalam PKWT bila salah satu pihak melakukan PHK maka pihak yang melakukan PHK dikenakan ganti rugi sejumlah sisa masa kontraknya 4. PKWT tidak mengenal uang pesangon uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sedangkan PKWTT mengenal ketiga unsur tersebut Perhitungan masa kerja PKWTT Menurut Pasal 60 Ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau PKWTT atau Permanen dapat mensyaratkan adanya masa percobaan paling lama 3 bulan Oleh karena itu masa kerja pekerja PKWTT atau Permanen dihitung atau dimulai sejak tanggal selesainya masa percobaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja atau sejak tanggal yang tertulis dalam surat pengangkatan bagi pekerja tersebut Namun ada kalanya perjanjian kerja tidak dibuat secara tertulis Dalam hal PKWTT dibuat secara lisan maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan lihat Pasal 63 Ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan Dan status Permanen pekerja tersebut terhitung sejak tanggal pengangkatan yang tercantum dalam surat pengangkatan tersebut Dalam praktiknya kadang pekerja pada mulanya dipekerjakan sebagai pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT atau kontrak Namun kemudian oleh pengusaha diangkat menjadi pekerja PKWTT atau Permanen Sebelum diangkat menjadi pekerja Permanen pengusaha dapat mensyaratkan pekerja tersebut untuk melalui masa percobaan Dalam hal yang demikian ketentuan yang sama berlaku yaitu masa kerja Permanen terhitung sejak diangkatnya pekerja tersebut tercantum dalam surat pengangkatan menjadi pekerja Permanen Jadi status Permanen adalah terhitung sejak tanggal selesainya masa percobaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja atau sejak tanggal pengangkatan dalam surat pengangkatan menjadi karyawan Permanen bukan terhitung dari hari pertama bekerja dalam masa percobaan Review materi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu PKWTT dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan dan tidak wajib mendapatkan pengesahan dari instansi ketenaga kerjaan terkait Jika PKWTT dibuat secara lisan maka klausul-klausul yang berlaku di antara mereka antara pengusaha dengan pekerja adalah klausul-klausul sebagaimana yang diatur dalam UU ketenaga kerjaan PKWTT dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan Selama masa percobaan pengusaha wajib membayar upah pekerja dan upah tersebut tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku PKWTT digunakan untuk pekerjaan sifatnya tetap dilakukan dengan surat pengangkatan atau pembuatan perjanjian kerja Dalam hal terjadi pengutusan hubungan kerja pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon atau up dan atau uang penghargaan masa kerja atau UPMK dan uang penggantian hak atau UPH yang seharusnya diterima berdasar perhitungan PHK Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan Masa kerja pekerja PKWTT atau permanen dihitung atau dimulai sejak tanggal selesainya masa percobaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja atau sejak tanggal yang tertulis dalam surat pengangkatan bagi pekerja tersebut Itulah topik ke-22 Hukum Ketenaga Kerjaan yang dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk lebih mudah memahami dan menjadi wawasan bagi masyarakat umum Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton dibaca sambil didengarkan Untuk pemahaman yang lebih baik putar dan dengarkan video berulang-ulang Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update video lainnya Bagikan link video ini agar teman lain mendapat manfaat dari channel ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton